Hai semua, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kami akan memberikan beberapa tips alami untuk memutihkan gigi Anda tanpa harus menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Pertama-tama, mari kita bahas mengapa gigi bisa menjadi kuning atau tidak putih. Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan buruk, seperti merokok dan mengonsumsi minuman berwarna gelap seperti kopi atau teh. Selain itu, faktor usia, obat-obatan, dan beberapa masalah kesehatan gigi juga dapat membuat gigi menjadi kuning. Memiliki gigi yang putih bersih adalah impian banyak orang, karena dapat meningkatkan kepercayaan diri dan memberikan kesan yang baik dalam interaksi sosial. Namun, seringkali kita lupa bahwa perawatan gigi yang baik tidak hanya terbatas pada membersihkan gigi setiap hari, tetapi juga termasuk pemutihan gigi. Pemutihan gigi dapat dilakukan melalui perawatan di dokter gigi atau dengan cara alami. Namun, jangan khawatir, karena ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk memutihkan gigi secara alami. Yuk kita mulai! Tips pertama, makanan dan minuman yang dapat memutihkan gigi. Anda dapat memilih makanan dan minumannya membantu memutihkan gigi Anda. Makanan yang kaya akan serat seperti apel dan wortel membantu menggosok permukaan gigi dan membersihkan plak. Sedangkan, minuman seperti teh hijau dan air kelapa dapat membantu mencerahkan warna gigi. Tips kedua, penggunaan baking soda. Baking soda memiliki sifat abrasif yang dapat membersihkan permukaan gigi dan memutihkan gigi secara alami. Campurkan sedikit baking soda dengan air dan gunakan sebagai pasta gigi Anda. Tips ketiga, penggunaan minyak kelapa. Minyak kelapa dapat membantu memutihkan gigi Anda dan membersihkan bakteri di mulut. Gunakan 1-2 sendok makan minyak kelapa sebagai obat kumur selama Oktober 15 menit setiap hari. Tips keempat, penggunaan kulit jeruk. Kulit jeruk dapat membantu memutihkan gigi secara alami karena mengandung vitamin C dan asam sitrat. Gosokkan kulit jeruk ke gigi Anda setelah Anda menggosok gigi. Tips kelima, perawatan gigi yang baik. Terakhir, pastikan Anda merawat gigi Anda dengan baik. Sikat gigi Anda setiap hari, minimal 2 kali sehari selama 2 menit. Gunakan benang gigi dan obat kumur untuk membersihkan sisa makanan dan bakteri di mulut. Penting untuk diingat bahwa memutihkan gigi secara alami membutuhkan waktu dan konsistensi. Jika ingin hasil yang lebih cepat dan dramatis, ada beberapa perawatan pemutihan gigi yang tersedia di dokter gigi atau klinik kecantikan. Itulah beberapa cara alami yang bisa dilakukan untuk memutihkan gigi. Namun, perlu diingat bahwa hasilnya mungkin tidak secepat pemutihan gigi secara profesional. Jika Anda ingin memutihkan gigi dengan cepat, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter gigi atau spesialis pemutihan gigi. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk like dan share video ini dan subscribe channel kami untuk update video terbaru. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.